Oke, nah sekarang kita akan membahas selanjutannya kemarin. Kita kemarin sudah bicara tentang apa itu mikroekonomi, bedanya dengan makroekonomi, kemudian beberapa konsep penting tentang pasar, harga, interaksi antara konsumen dan produsen itu yang akhirnya menghasilkan harga, tentang teori dan model. Sekarang ada satu tambahan sedikit yaitu tentang nominal price dan real price. Jadi biasanya, kan ada konsep harga, harga ini itu ada dalam definisi nominal ada yang real. Bedanya apa sih? Kalau nominal itu, itu belum di-adjust dengan inflasi. Kalau yang ini sudah di-adjust dengan inflasi. Jadi ini adalah harga esitis gitu. Harga yang tercantum, misalnya kita beli barang, yaudah pasar transaksi itu berapa? di satu waktu tertentu gitu. Tapi kalau real price itu sudah di-adjust dengan inflasi. Jadi kita tahu sebenarnya antar waktu itu berapa kalau mau di-compare, itu untuk comparability itu lebih tepat real price. Nah, ini biasanya pemanfaatannya untuk apa? Jadi kalau kita tahu yang namanya consumer price index, ya. Nah, ini ada kaitannya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan ini namanya IHK, ya. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini, itu memperlihatkan daya beli, ya. Kita waktu membahas tentang makro itu kan kita bahas tentang bedanya apa sih harga dilihat dari sudut pandang mikro sama makro, ya. Kalau mikro itu dia melihat harga itu harga satu barang, ya. Kalau makro itu dia komposit satu barang, ya. Agregasi barang, gitu. Nah, ini contohnya ini sebenarnya. Tapi ada juga yang namanya GDP deflator. Nanti ini bahasnya di makro aja, ya. Tapi kira-kira, ya. Apa namanya consumer price index itu adalah komposit harga dari berbagai jenis barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh konsumen. Karena nggak semua jenis barang yang diproduksi itu dikonsumsi oleh konsumen, gitu. Ada yang menjadi input produksi, ya, kan. Karena itu kita bisa melihatnya berbeda antara misalnya, ya, sama-sama mobil, nih. Misalnya mobil, apa namanya, Avanza, ya. Kalau mobil Avanza itu dipakai buat kantor sama kita mengkonsumsi itu beda sebenarnya. Jadi, tapi, dan yang kita pasti tahu misalnya truk. Nggak mungkin lah kalau kita sebagai konsumen itu membeli truk, gitu ya, buat mobilitas sehari-hari, gitu. Jadi, ada barang-barang seperti, apa namanya, bahan baku. Misalnya buat makanan, ya. Itu sama yang kita konsumsi, itu beda, gitu ya. Kayak misalnya terigu, kalau misalnya dia kita konsumsi, langsung dikonsumen, bikin pisang goreng, itu, ya, masuk dalam market basket kita, gitu, sebagai konsumen. Tapi, ada juga terigu untuk industri kue, itu jadi produsen. Nah, jadi banyak sekali yang, ada beberapa yang sama, ada juga yang khusus buat produsen, gitu. Mungkin kayak busi-busi bajak besar, gitu, buat konsumsi, ya, kan. Nggak mungkin juga rumah beli, apa namanya, beli bahan-bahan itu untuk misalnya fondasi rumahnya. Nggak, biasanya bangunan besar, gitu ya. Nah, jadi itu namanya producer price index, ya. Producer price index. Nah, jadi ini juga komposit, ya, harga komposit. Jadi, keseluruhan harga itu dari barang-barang yang pada umumnya di, apa namanya, yang digunakan oleh produsen sebagai input, kalau ini adalah yang dikonsumsi oleh konsumen. Kalau GDPD factor itu semua, ya, semua jenis barang, gitu. Nah, consumer price index ini, itu, apa namanya, penting, kenapa? Karena misalnya kita punya IHK tahun ini, ya, IHK tahun misalnya kemarin 2020, itu 100, ya. Kan bentuknya dia, IHK, nggak ada satuannya. Kemudian kalau IHK tahun 2021, itu 120, berarti apa? Kita bisa tahu ada kenaikan harga 20%. Kenaikan harga 20%. Nah, ini penting misalnya kita punya istilah lain namanya, misalnya nominal wage. Dan real wage. Real wage. Nah, biasanya kalau Serikat Pekerja itu melihat ini, nih. Kenapa? Karena kalau misalnya nominal wage-nya naik 20%, tapi IHK-nya juga naik 20%, sebenarnya daya belinya itu nggak, secara umum nggak ngaruh, gitu ya. Jumlah barang yang dia bisa beli, itu nggak, nggak apa namanya, nggak bertambah, gitu. Karena rata-rata keseluruhan harga itu naik juga 20%. Nah, ini juga nominal price dan real price, karena si inflasi itu dianggap mewakili harga beli, gitu ya. Maka, kalau misalnya dia di-adjust dengan inflasi, ya di-asumsikan itu sudah disesuaikan dengan daya beli pada masa tersebut. Ini adalah perbedaan antara nominal price dan real price. Ini banyaknya dibahas di makro, tapi beberapa indikator mikro kadang punya adjustment juga terhadap inflasi. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang utama, yang sebenarnya untuk sesi ini, yaitu supply dan demand. Kalau bicara ekonomi, inilah ya, supply, demand, supply, demand, gitu ya. Tapi bagaimana kita memahami hakikat dari supply dan demand ini? Kan, kalau misalnya kita gambar, kurva supply, misalnya ini key untuk satu barang tertentu, kurva supply kan kayak gini ya. Kalau kurva demand, seperti ini ya. Bagaimana cara kita menjelaskan hubungan antara harga dan kuatitas untuk kurva supply gimana? Ada yang mau coba? Semakin tinggi harga, semakin tinggi, semakin banyak quantitas yang ditawarkan. Iya. Jadi, bagi produknya, itu dia kalau harganya semakin tinggi, semakin terinsentif dia untuk meningkatkan produksi, gitu ya. Tapi, sebaliknya kalau kita bagi konsumen, harganya semakin tinggi, itu jadi disinsentif kita, ya kan, untuk konsumsi. Bagi produsen kebalik, gitu. Kira-kira kayak gini sederhananya, ya. Nah, kalau kita melihat ini, ya, kuantitas yang disupply itu merupakan fungsi dari harga, ya enggak? Tadi kalau misalnya harganya naik, dia naik positif ya. Kalau demand, itu terbalik sama, dia juga dipengaruhi oleh harga, tapi hubungannya itu negatif. Kalau misalnya naik, cenderungannya, demand-nya turun. Nah, tapi pertanyaannya, apakah yang menentukan supply dan demand, kuantitas yang diminta dan kuantitas yang disupply, hanya harga? Ada lagi enggak faktor yang lain? Ada, Bu. Apa? Barang substitusi dan komplementar, harga barang lain. Itu menentukan apa, tuh? Demand atau supply? Demand. Oke, ini Mbak Gelena katanya, harga barang lain, ya. Oke, jadi kita bisa tambah, nih, bukan hanya price. Misalnya ini barang X, ya enggak? Gimana cara menuliskan kalau ini harga barang lain? Oke, dia kan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, ya. Katakanlah kita buat harga barang lain itu Y, jadi PY. Nah, ini positif. Eh, sorry, negatif. Kalau dengan harga barang lain gimana? Positif atau negatif? Tergantung barangnya, Bu. Tergantung barangnya? Oke, gimana, Mbak Windy? Kalau misalkan dia itu sifatnya komplementar, berarti sifatnya positif. Tapi kalau misalkan dia sifatnya substitusi, itu hubungannya negatif, Bu. Oke. Oke, kalau komplementar positif katanya. Kenapa? Karena kalau misalnya PY-nya naik, QY-nya kan turun, ya. Nah, bagaimana dampaknya terhadap QX? Ini kan katanya positif, berarti dari sini ke sini positif. Oh, salah maksud saya dari QY ke QX-nya, Bu. Oh, iya. Ini benar-benar positif, Pak. Jadi, eh, komplementar? Oh, positif itu maksudnya itunya. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau positif atau negatif, itu bukan dari QY sama QX-nya. Oke. Tapi dari, apa namanya, harganya. Karena yang kita mau lihat kan ini, ya, hubungan antara si PY sama QX, ya kan. Jadi, kalau terhadap QX itu, dia kan harusnya sama-sama turun ya, kalau komplementar ya. Berarti hubungan antara si PY sama QX itu adalah negatif, ya. Jadi, kalau membuat satu fungsi, itu kita harus memperhatikan hubungannya antara apa dengan apa, ya. Jadi, ini negatif, ya. Ini positif, berarti kan terbalik. Jadi, kalau PY-nya naik, QY-nya turun, karena dia itu barang substitusi yang saling menggantikan, berarti QX-nya naik, ya kan. Berarti hubungan antara ini dengan ini itu positif, ya. Berarti dia bisa negatif atau positif tergantung dari jenis barangnya. Ada lagi nggak yang lain? Pendapatan konsumernya, misalnya. Pendapatan, oke. Gimana pendapatan? Hubungannya apa? Misalkan pendapatannya semakin tinggi, kalau untuk barang-barang yang sifatnya normal itu, nanti dia juga, kuantitas permintaannya akan meningkat, bu. Oke, jadi, kalau misalnya income naik, QX-nya gimana? QX-nya meningkat, ya. Tapi tadi apa, untuk barang? Yang normal, bu. Normal. Ada nggak kemungkinan lain? Ada untuk barang, bu. Untuk apa? Untuk barang inferior, bu. Oke, Mbak Niar, katanya inferior gimana? Pendapatan naik, kuantitas terhadap barang inferior itu menjadi turun. Oke, ini inferior, ya. Berarti ini juga punya, ini, ini. Kemungkinan either positif atau negatif tergantung dari jenis barangnya. Ada lagi nggak yang lain? Faktor yang menemukan? Selera konsumen, bu. Selera konsumen, ya gimana? Kalau misalnya selera terhadap satu barang itu tinggi, maka permintaannya juga akan meningkat. Oke, ya selera tiba-tiba, apa namanya, apa ya, misalnya kalau sekarang nih, selera terhadap apa ya? Strip masker mungkin, bu. Masker ya, mungkin ya. Ya, itu tiba-tiba permintaannya meningkat. Oke, selain itu apa lagi? Apa yang bisa menemukan? Ekspektasi dan kekayaan. Ekspektasi, ya. Ekspektasi apa sih? Ekspektasi apa? Ekspektasi harga. Ekspektasi harga. Jadi, ekspektasi, ini, harga akan barang X, ya. Jadi, kalau misalkan di masa depan, wah nanti harga ini akan meningkat nih. Kita cenderungannya apa? Beli sekarang, ya. Beli sekarang. Jadi, misalnya apa sih? Misalnya emas, ya. Kalau misalnya kita tahu nih ya, emas kan emang harganya naik terus, ya. Tapi misalnya tahun depan harga emas dua kali lipat, misalnya gitu ya. Itu udah tahu nih ya. Karena begini, 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 gitu. Nah, wah udah. Banyak orang ini emas, gitu ya. Apa namanya, yang akhirnya bisa jadi pas kita beli jadi udah mahal lagi, gitu ya. Ada lagi? Satu lagi deh. Kekayaan, Bu. Kekayaan, ya. Tapi mungkin itu juga bisa dari income, ya. Yang diakumulasikan jadi kekayaan. Iya, Bu. Apa lagi, coba? Jumlah penduduk, Bu. Oke. Ya, ini jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk, asumsinya dia positif. Ya, kalau misalnya penduduknya meningkat, key-nya meningkat. Nah, semua hal, ya. Semua hal nih, yang ini. Selain harga nih tadi nih, semua ini. Ya. Karena kan kalau kita lihat kurvanya, itu kan kurvanya hanya antara key X dan PX. Ini kan sebenarnya key X sama PX, ya. Nah, variable-variable lain itu tidak berubah. Eh, sorry, tidak ada di sini. Tidak tercermin dalam kurva ini. Karena itu, ya, ketika kita melihat misalnya, kalau PX-nya naik, key DX-nya turun. Itu kita mengasumsikan yang namanya, pernah dengar kan? Ceteris paribus, ya. Pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Apa tuh? Ceteris paribus. Apa, coba? Menganggap faktor lain konstan. Ya, Mas Angri. Katanya, kita melihat dampak dari satu variable, terhadap variable lainnya, dengan mengasumsikan yang lain konstan. Jadi, kalau misalnya kita lagi main-main di sini, oh, ini titik awalnya A. Terus, titik berubah ke titik B. Kita asumsikan yang lainnya konstan, nggak berubah. Nah, begitu juga ketika kita misalnya mau melihat dampak dari income. Kalau income naik, katakanlah barang normal, D-nya ke mana? Ke kanan. Ke kanan, ya. Ke kanan, ke sini. Ke kanan. Kenapa ke kanan? Kita buat misalnya ini di X aksen, ya. Kenapa? Karena ini kan harga awalnya, nih ya. Ini PX, PX dikatakanlah, ini PX aksen. Jadi, asumsinya tuh tetap PX, gitu ya. Jadi, asumsinya tetap PX, tapi sekarang key-nya bukan di key X, tapi di key X aksen, gitu. Jadi, di sini masalah C. Jadi, arahnya tuh ke sini. Karena apa? Karena kita mengasumsikan harga barang itu tuh nggak berubah, ya nggak? Tetap PX, tapi key-nya naik, gitu. Jadi, dengan harga tetap PX, key-nya naik, gitu. Makanya dia bergeser, either ke kanan, ke kiri. Jadi, makanya kalau kita menganalisis variable-variable selain harga barang itu sendiri, dia dampaknya pergeseran kurva, ya. Shift the curve. Jadi, kan kalau yang ini, itu movement. Ya, movement along the curve, kan gini ya. Kita, ini, itu, ini adalah, eh nggak bisa ya. ini movement along the curve. Kalau yang ini, itu shift. The curve, ya. Gitu. Nah, tapi tadi sama, seperti kita mengasumsikan, ini kalau I-nya, apa namanya, jadi ini misalnya, asumsinya, I-nya masih I awal, yang ini I-nya sudah I aksen, gitu kan. Yang lain tuh, sama seterus paribus, ya nggak berubah. Nggak berubah. Ya. Oke. Oke, jadi ini adalah faktor-faktor yang menentukan, nah sekarang kalau kurva supply, yang menentukan kuantitas supply, klien harga. Biaya produksi. Apa? Biaya produksi, ya, Mas Syed. Jadi, IS itu ditentukan oleh, barang. Ini untuk barang X, ya. Barang itu sendiri, kemudian, apa tadi? Biaya produksi, ya. Ya, bisa nanti kita sebutnya harga barang input, di sini, ya. Harga barang input. Kalau ini positif, kalau harga barang input-nya naik, PS-nya gimana? Turun. Turun, ya. Tambah gelena turun, kemudian apa lagi yang lain? Teknologi. Upah. Teknologi. Nah, kalau upah masuk ke mana? Input. Ya, jadi input ini, kita bisa, upah itu adalah input-nya labor, ya enggak? Ya. Kalau yang lain, misalnya, upah, input-nya capital. Atau nanti ada input operasional-nya, ya kan? Oke, jadi itu masuk semuanya dalam input. Kalau teknologi gimana? Positif, Bu. Positif. Positif. Oke. Karena, pada umumnya teknologi itu bukan untuk nyusahin kita, kan? Bukan untuk, justru untuk efisiensi. Jadi, dengan, apa namanya, ibaratnya itu ada mesin yang tiap pagi itu harus di, secara manual, misalnya harus dinyalain, gitu kan? Tapi kalau sudah ada otomatisasi, misalnya, di scheduling, itu enggak perlu ada pegawai khusus untuk nyalain itu, kan? Ada timer, ini contoh kecil aja, gitu. Jadi, dia bisa meningkatkan, apa namanya, kuantitas yang disupply. Apalagi? ekspetasi juga, ekspetasi produsen. Ekspetasi terhadap apa? terhadap harga barang yang diproduksinya. Misalnya, dia memperkirakan harganya itu bakal naik bulan depan, mereka mungkin akan memproduksi. Iya. Jadi, kalau misalnya, ini harga, ini akan naik nih, bisa juga, apa lagi? Investasi gimana, Bu? Investasi, ya, investasi itu, wah, ini menarik nih, investasi gimana ya? Banyak dibahas, terhadap ini, tapi, mungkin bisa juga ya, biasanya dia tuh masuknya ke makro ya, makro, jadi kalau investasi naik, output nasional meningkat, gitu ya. ya, tapi, jadi, itu kan, model-model ya, tapi mungkin, bisa juga kali, karena gini, dalam textbook itu nggak banyak yang dibahas, biasanya tiga nih, PX, P, input ini, cost of production, sama teknologi, biasanya, ini juga sebenarnya, kadang juga suka nggak dibahas nih, tapi nanti coba ya, investasi itu, karena sebenarnya kan ini masih, bisa berkembang ya, ini kuantitas demand juga, bisa berkembang gitu, apa namanya, faktor-faktor apa yang menentukan ya, karena, dalam riset-riset terbaru tuh, ada aja, variable, atau apapun yang, dianggap, wah, faktor menarik nih, untuk menentukan kuantitas apa, gitu ya, jadi nanti coba di, lihat ya, memang biasanya, faktor-faktor yang menentukan, supply itu, yang didiskusikan, nggak, terlalu banyak, bisa juga kalau yang terkait ini, yang terkait, apa namanya, kebijakan, itu bisa juga kita masukin teks, ya, kalau misalnya, di barang tersebut, dikenakan teks ya, tapi ini kan, apa ya, intervensi ya, dari pemerintah, nah ini gimana nih, kalau ada teks, dia arahnya kemana? Negatif, Bu. Negatif. Jadi kalau teks itu, itu seperti, apa, ibaratnya kan, kalau teks itu seperti, apa, kos bagi perusahaan, gitu ya, jadi, ada kaitan juga dengan harga, tapi ini dalam bentuk yang lain. Ya, jadi itu adalah, faktor-faktor, yang menentukan, kurva suplai dan diman, seperti juga halnya diman tadi, yang membuat bergeser, ke kanan atau ke kiri, adalah semua faktor selain, harga, barang itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke, topik berikutnya, gimana kita menggabungkan, antara suplai dan diman. Jadi kalau tadi, kita bahas secara terpista, suplai dan diman, datang kita gabung, ya, jadi kalau kita, gabung, ya, ini ada key, ada pay, kurva diman itu donus slopping, kurva suplai itu upward slopping, ya, ini penjual dan pembeli itu berinteraksi, ya, dalam satu pasar, ya, yang menghasilkan satu harga tertentu, ya, di sini pay star, katakanlah. Kemudian, jumlah kuantitas yang dibeli, dalam pasar tersebut, adalah key star, ya, jadi ini adalah, ya, 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 kita sebutnya ini namanya, eklibrium, atau, ini namanya, market clearing price, market clearing price, ya, jadi, apa namanya, harga itu kan sesuatu yang dihasilkan dari pasar, jadi ibaratnya pasarnya clear, gitu ya, maka dia menghasilkan harga sebesar pay star. Nah, jadi, proses menuju pay star, atau kalau ada sesuatu ya, shock ya, itu, kalau dalam market mechanism itu, nanti akan ada tendensi untuk selalu kembali ke eklibrium, gitu, jadi, namanya market mechanism, ya, market mechanism, jadi bagaimana, satu kondisi itu, nanti akan cenderung, apa namanya, mencapai kondisi eklibrium, ya, kondisi eklibrium itu sendiri, kalau kita definisikan, ini adalah kondisi, ya, kondisi, di mana, tidak ada, tendensi, untuk berubah, ya, kalau istilah sekarang, namanya mager ya, males gerak ya, jadi, yaudah maunya, disitu aja di sofa, udah eklibrium, tuh namanya tuh, udah gak mau kemana-mana lagi, kalau misalnya ternyata, ada, shock gitu ya, yang buat dia itu, apa namanya, bergerak, ya, balik lagi ke sofanya, gitu, ya, nah, jadi, kalau, apa namanya, kita gambarkan, katakanlah kondisinya gak di eklibrium, ya, saat ini di sini, kondisinya, apa yang terjadi, misalnya di P1, apa sih yang terjadi di P1, Akses Demen, kalau dia suplai, 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 ya, ya, kuantitas yang disuplai, lebih besar kuantitas, yang diminta, ya, ya, jadi, kebanyakan barangnya kan di pasar, ya gak, nah, banyak yang barang di pasar itu, karena ya, harganya tidak diingat P1 ini, jadi, suplaiernya, wah, pengen produksi banyak, nih ya, ternyata yang beli cuma segini, gitu, bagaimana mekanisme pasarnya terjadi? Tendensinya gimana tuh? Karena suplainya kebanyakan, jadi, produsen cenderung akan mengurangi supply produksi, maka itu tentu. Dia ngurangin supply produksi, ya, untuk periode berikutnya, dikurangin supply produksi, dengan harga yang menurun, ya gak? Dengan harga yang, misalnya di sini, turunin di sini, gitu ya, dia kurangin supply-nya jadi di sini, yang minta nambah ya, bukan di KD lagi, tapi di sebelah kanannya KD. Turunin lagi ke sini, ya kan? Oh, masih ada eksil supply, gitu kan? Biasanya dia bisa pakai juga inventory, dia mungkin, entah mungkin gak produksi, atau produksi setengahnya, yang sebagiannya itu diambil dari inventory, yang teodoh kemarin, tapi akhirnya semuanya itu, bergerak, sampai pada tingkat T star, ya, di mana akhirnya, udah gitu, inventory-nya pun, inventory, apa istilahnya, inventory normal, ya, selalu kan kalau kita produksi, harus ada inventory, ya, karena, apa ya, istilahnya ada siklus, ya, ada siklus supaya ready, gitu, tapi inventory-nya itu bukan, inventory yang tidak direncanakan, tapi inventory yang direncanakan, kalau kayak gini nih, numpuk barang, ya kan? Nah, ini market mechanism, sama, kasusnya, kalau misalnya, harganya di bawah, harga keseimbangan, di bawah harga keseimbangan, di sini, di bawah harga keseimbangan di sini, apa namanya, nama ini? Shortage. Akses jenis. Akses jenis. Akses jenis. Akses jenis. Nah, sebetulnya, lebih besar daripada, QS-nya. Ya, dengan harga P1 ini, ya, harganya rendah, makanya, bagi supplier itu, aduh, nggak ada, nggak apa namanya, nggak produksi banyak-banyak, tapi permintaannya di ID, gitu kan? Ya udah, ini akan ada, konsumen-konsumen yang mau bayar lebih tinggi, ya, yang akhirnya, suppliernya itu coba-coba, eh, ada nih, kalau jual harga lebih tinggi, masih ada yang mau beli, gitu kan? Ya udah, dia nambah, nambah, tapi dia berkurang, istilahnya, nih, konsumen-konsumen yang di sini, akan out dari pasien, pasar nih, ya kan? Nggak mau beli, ya, bukan nggak mau beli, gitu, sampai akhirnya, dia, eh, mencapai keseimbangan di P1, jadi inilah, nah, yang namanya market, mekanisme, jadi tendensi, untuk, mencapai market clearing, market clearing itu, akhirnya, eh, direfleksikan oleh, kondisi ekibrium, di mana, di mana P-nya adalah pisar tadi, ya, nah, sekarang, kita sudah tahu tadi, kondisi ekibrium, dan bahwa, kecenderungannya adalah berada pada kondisi ekibrium, nah, sekarang kita gabungkan dengan, pemahaman kita sebelumnya, bahwa, demand dan supply itu bisa berubah, ya, demand dan supply itu bisa bergeser, ya, jadi kalau misalkan, kita punya, eh, apa namanya, eh, kurva demand di sini, ya, ini ada kurva supply di sini, kemudian, eh, ada, misalnya apa ya, teknologi baru, ya, teknologi baru yang membuat, eh, proses produksi lebih efisien, terus gimana, eh, supply atau demand yang berubah, supply, supply, ke mana, ke kanan bawah, ke kanan, ke kanan di sini, ya, jadi di S star, jadi keseimbangan itu, eh, berubah dari A ke B, ya, sehingga apa, hasilnya adalah, apa, Pak P-nya, turun, turun, P-nya bergeser kayak, turun, sekarang gini deh, ini bayang-bayang ini dalam kepala, jadi kalau misalnya, eh, apa, supply, ini kan supply naik, ya, supply naik, coba kita bikin, bikin bagen ya, kita kan punya berapa skenario, ya, di sini, supply naik, bisa supply turun, ya kan, ada demand naik, demand turun, coba, tanpa, tanpa apa ya, namanya ya, tanpa ngegambar, tanpa ngegambar, saya pengen tahu nih, bagaimana dampaknya terhadap, P, bagaimana dampaknya terhadap, Ki, bisa bayangin nggak, jadi kalau ini kan apa, P-nya turun, C-nya naik, coba kalau supply turun, P-nya naik, C-nya turun, C-nya turun, turun, kalau diman naik, diman naik, P-nya naik, P-nya naik, P-nya naik, P-nya naik, P-nya naik, C-nya turun, kalau diman turun, P-nya turun, C-nya turun, C-nya turun, nah, jadi, kita bisa lihat bahwa, masing-masing kejadian ini, itu bisa menghasilkan kondisi yang berbeda, kondisi yang berbeda, nah, itu yang harus kita pahami gitu, ketika kita melihat kondisi pasar, katakanlah misalnya, sekarang ini, ya bisa kita sebut resisi kan, terus harganya, tapi invasinya nggak terlalu tinggi gitu, nah, itu kenapa tuh, ya kan, nah, tapi itu makro lah ya, makro, tapi di sini di mikro juga bisa, untuk dilihat misalnya, untuk satu pasar tertentu, untuk satu pasar tertentu, karena apa, nanti yang kita bahas itu bukan hanya satu-satuan begini, satu-satuan begini, nanti, hatihan aja di rumah, gambarin sendiri kayak begini, tapi untuk kasus, ini nih, kasus ke-2 sampai ke-4 ya, coba-coba aja, tapi sekarang, kita bisa melihat kasusnya, kalau, ini, apa namanya, dua-duanya berubah, ya, kebayang nggak, dua-duanya berubah, nih, jadi misalnya, Ki, P, ya kan, nih, misalnya demandnya, bukan hanya supply-nya yang naik, ya, kalau tadi kan kasusnya supply-nya, geser ke kanan, nah sekarang demandnya naik juga, hasilnya gimana? Jadi, supply naik, demand naik, sekarang nggak satu-satu, ya, tapi kalau dua begini, gimana dampaknya terhadap P, gimana dampaknya terhadap Ki? Nah, gimana tuh? Naik semuanya. tergantung besar kenaikan demand sama supply-nya. Ah, saya bilang katanya, tergantung besarnya kenaikan, demand sama supply-nya. Itu dampak terhadap apa? Kalau dampak terhadap Ki gimana? Apakah tergantung juga kalau Ki? Kalau Ki-nya pasti ke kanan, tapi kalau P-nya... Ya, jadi ada sesuatu yang pasti, misalnya Ki-nya pasti naik, tapi P-nya begini kan? Nanti kita bisa ini lagi, bisa buat keterangan lagi, kalau S-nya lebih besar daripada D, atau D-nya lebih besar daripada S, imbaratnya ya, misalnya, coba nanti dibuat, misalnya, kasus S-nya, kenaikannya lebih besar daripada D, jadinya kayak gimana? Kalau kasusnya S, lebih kecil daripada D, jadinya gimana? Ya kan? Jadi, nah, aduh, cek banget sih. Nah, ini, ini kasus pertama, ya kan? Ini ada dua kemungkinan juga, ya kan? Untuk menjelaskan ini, ya. Jadi kan begini nih, kalau kasusnya misalnya nih, contoh adalah D-nya, lebih kecil kan? Nih. Ya kan? Ini S-nya lebih besar daripada D kan? Kasus yang saya gambarin ini. Tadinya kondisi di sini, terus berpindah ke sini, ya enggak? Terus pindah ke sini kan? Ya. Dari A, ke B, ke C, ya kan? Tapi kan hasil akhirnya di C, ya enggak? Ya. Hasil akhirnya di C. Kalau dari Q-nya, itu kan pasti naik. Nah, tapi kalau kasusnya tadi ini, ini kan tergantung, S sama D-nya besaran mana. Nah, tapi kalau untuk kasus ini, P-nya jadi gimana? Turun. Turun. Ya. Jadi, P-nya turun, Q-nya naik. Nah, nanti tolong dibuat kayak gini. Nah, kasus kedua, kalau apa? S-nya naik, D-nya turun. Ya enggak? Nah, ini juga ada dua kemungkinan, kalau S-nya lebih besar daripada D, kalau S-nya lebih kecil daripada D. Terus aja dibuat ya. Ini enggak wajib sih. Tapi kalau, apa namanya? Tolong diinin aja. Nah, ini kayak gini ya. Kayak gini, ini nanti harus udah kebayang di kepala. Kebayang enggak? Jadi, maksudnya enggak. Kalau ketika latihan, itu gambarin aja. Supaya tahu mekanismenya. Tapi, kalau ekonom, itu udah di luar kepala. Gitu. Bayang enggak? Jadi, oh ini tuh. Jadi, kalau misalnya, oh ini kalau kondisi kayak gini, gimana sih? Ini kan kondisi di mana, di mana orang enggak turun ya. Karena income orang turun kan. Tapi, kalau di mana, apa, turun. Tapi misalnya harga juga, enggak turun-turun banget ya. Bisa jadi karena supply-nya juga turun. Kan gitu. Betul ya. Jadi, itu udah harus di luar kepala. Nah, ini juga ada kondisi, supply-nya turun, demand-nya apa nih? Demand-nya naik, ya kan? Ini juga ada dua kemungkinan. Kemudian ada juga yang keempat, supply-nya turun, demand-nya turun. seperti kondisi sekarang ya. Nanti ada dua kondisi ya. Nanti tolong dibuat. Enggak, ini aja. Apa enggak usah dikumpulin? Dibuat aja ya. Jadi, ini ada, ada ini ya. Jadi, pertama, kita kasih tahu, kita identifikasi dulu, mana yang ini nih, mana yang ambigu. nanti, karena kita, ada faktor-faktor di mana, dia tuh pasti. Kalau kayak gini kan, supply naik, di naik, kita bisa mengidentifikasi yang pasti itu key-nya kan. Ya. Key-nya pasti, tapi, key-nya pasti, tapi, P-nya ambigu. Kemudian baru P-nya kita identifikasi lagi, kalau kondisi seperti apa. Jadi gitu ya. nanti tolong dilatih. Bu, maaf izin bertanya. Ya. Gimana? Ya. Jadi, saya bingung gitu, Bu, kalau misalnya, menggambar supply curve itu, saya lihat ada di buku pindik, itu ada yang upward slopping, seperti biasa, terus juga ada yang hanya vertikal begitu, Bu. Nah, itu apakah terkait dengan short run, dan long run-nya, atau gimana, dan biasanya, kalau di soal itu, apakah diketahui, atau tidak, gitu. Kalau misalnya, hanya di soal itu, dijelaskan, kayak karena kekeringan, atau musim dingin, supply curve bergeser ke kiri. Nah, gitu, tapi gambarnya, kayak vertikal gitu, Bu, ke kirinya, gitu. Jadi, agak bingung, sepertinya bagaimana. Terima kasih, Bu. Ya, makasih ya, Mbak Rani. Jadi, memang ini, nanti kita juga akan bahas, kurva diman yang upward slopping. Ada kurva diman yang upward slopping. Tapi, kalau analisis pada umumnya seperti ini, kita buat, ya, biasa-biasa aja, kurva diman-nya downward slopping, kurva suplainya upward slopping, gitu ya. Jadi, kalau supply itu, apa namanya, bisa, bentuknya kan kayak gini ya, gitu. Nanti dia geser, gitu kan. ini ada, apa namanya, ketika kita menelengganalisis water ya, tapi ini biasanya di es dal sih. Jadi, ini adalah ketersediaan air, misalnya pada saat musim kemarau, yang ini ketersediaan air pada saat musim hujan, misalnya gitu. Jadi, ya, dia memang udah fix kayak gitu, gitu. Ketika kita bahas udara, juga kualitas udara, itu juga, biasanya, yang modelnya apa ya, public goods, gitu ya, itu, supply-nya segitu, gitu ya. Supply-nya itu segitu. Yang tersedia, ya segitu, gitu. Jadi, apa enggak, kita asumsikan ya, supply-nya apa ya, ya fix lah ya, ya fix kayak gitu. Nah, kalau, jadi kita mengasumsikan, kalau dalam analisis supply dan demand yang biasa, ya, seperti ini, kita buat aja, up for sloping, seperti biasa, demand-nya juga download sloping. Nanti ada berapa kasus memang yang seperti ini. Kalau di makro kan, kalau, kan kita kenal yang namanya agregat supply ya, agregat supply yang model kayak gini, itu biasanya dalam long run, ya, dalam long run, nanti, yang, apa namanya, ini, ya, agregat supply kayak gini, itu short run, ya, dibahas enggak di makro ya. Tapi kalau, apa namanya, mikro sih relatif kebanyakan yang dibahas yang ini, walaupun ada juga, beberapa poinnya terkait ini gitu. Mungkin di box ya, baca di box ya, di pindiknya ya. Iya, Bu. Di box. Tapi relatif kita, yang kita analisis, untuk, apa namanya, mata kuliah ini, yang ini, kecuali, nanti ada, ya, adalah nanti di, besok kali ya, bahas, kurva demand pun ada yang, ada yang over sloping. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Ya, sekarang kita akan bahas, apa namanya, topik berikutnya, yaitu tentang elastisitas, supply, dan demand. Jadi, elastisitas, supply, dan demand. Nah, jadi, sekarang kita masuk dulu, ke pengertian, elastisitas dulu ya. Pertama, elastisitas itu apa. Terus nanti kita akan bahas, elastisitas demand, kemudian kita akan bahas, elastisitas supply. Nah, elastisitas itu, tau ini kan ya bola ya. Bola ya. Bola itu kan, elastisitasnya beda-beda ya. Misalnya nih, siapa yang suka main bola, bola kaki, sama bola basket, elastisitas mana? Bola basket. Bola basket ya, karena dia emang, harus, emang apa, fungsinya untuk dipantul-pantul, kan gitu ya. Untuk dipantul-pantul. Terus, bola, apa namanya, tenis, sama, bukan, bola apa tuh, namanya pingpong ya. Tenis meja, sama bola golf. Tenis meja ya. Nah, itu juga terkait, malah berat, terkait masalah, apa namanya, materialnya, dan lain sebagainya. Jadi, ketika bola, misalnya, semua jenis bola, kita pantulin ya. Kita pantulin, misalnya, apa namanya, neda bola gitu kan. Terus, kita pantulin di tanah ya. Itu kan, baliknya beda-beda ya. Dia baliknya tuh beda-beda gitu. Ada yang di sini, ada yang cuma sampai di sini, ada yang cuma di sini gitu ya. Nah, ini nih, pengertian elastisitas tuh kira-kira kayak gini lah. Jadi, kalau misalkan, misalkan, ada harga berubah. Misalnya, harga naik. Kita ingin lihat kan, dampaknya terhadap key seperti apa. ya. Jadi, kalau misalkan, harga naik, 1%, berapa keynya, keynya turun ya, ekspektasinya, berapa key turun. Kita tadi bahas cuma begini doang kan, tapi kita nggak tahu gitu, seberapa besar turunnya key. Nah, di elastisitas ini, kita akan bahas, bahwa, elastisitas itu bisa menunjukkan, seberapa sensitif. nih, jadi sensitifitas. Seberapa sensitif, key ini terhadap perubahan P. Itu kira-kira. Karena kasusnya bisa beda-beda untuk setiap jenis barang. Tergantung tadi nanti angka elastisitasnya. Nah, secara formal, itu pengertian elastisitas itu, itu adalah persen perubahan dibagi persen perubahan. ya, jadi dalam persen, bukan dalam, misalnya, bukan dalam, oh ini naik sekian rupiah, naik seratus rupiah gitu ya, naiknya ini ya, oh ininya berapa unit gitu. Bukan ini, jadi bukan ini, tapi dalam persen perubahan. Bedanya apa? Kalau ini kan dalam, misalnya gini ya, ini contoh ekstrim aja nih, ini ada mobil, ada roti gitu. kalau harga roti, ini sari roti naik seratus rupiah, itu kan mungkin, bisa jadi berapa ya, seratus persen, eh, sepuluh persen atau lima persen katakan, lima persen. Tapi kalau mobil naik seratus rupiah, itu kan 0,00 berapa persen ya, gitu. Jadi, kalau persen, itu kan kita lihat ada basisnya kan, basis harganya. Ya, kalau mobil naik sekian persen, pasti jutaan. Naik satu persen pun, hitungannya jutaan. Tapi kalau roti naik berapa persen, itu mungkin ratusan atau ribuan. Jadi, itu bedanya, elasticitas itu adalah perubahan dalam persen, ke perubahan dalam persen juga. Nah, perubahan apa terhadap apa, nah, itu yang nanti akan kita bahas di sini. Nah, sekarang yang pertama, kita akan bahas, ya, ini, namanya elasticitas permintaan terhadap harga. Elasticitas, aduh, ini saya suka kebalik-balik kalau bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Inggris aja deh. harga terhadap permintaan. Jadi, bahasa Inggrisnya tuh, price elasticity of demand, ya. Price elasticity of demand, ya. Coba ya, ini, nanti baru saya tulis ininya. Ini adalah elasticitas harga terhadap permintaan. Kayaknya sih gitu ya. Terhadap permintaan. maksudnya apa? Maksudnya kan yang berubah agaknya dulu ya, ini kan, baru, apa namanya, dampaknya terhadap KD kan gitu ya. Ini kan bener kan istilahnya kan terhadap itu nih, dampaknya kan. Elasticitas harga terhadap permintaan. Ya, bener-bener bener. Makanya saya kadang lebih suka pakai bahasa Inggris ini, supaya enggak ini. Nah, elasticitas harga, price elasticity of demand, ya. Kita misalnya buat aja lambangnya ED gitu ya. ED, ED apa? Soalnya ada ini ya, ada apa namanya? Ada elasticitas income elasticity ya. enaknya apa ya? ED, PO, gini-gini-gini. Erasitas ini harga, ini dari, oh iya, begini, ininya D gitu. Jadi ini erasitas. Saya mengingatnya di bawah aja deh. ED, P. ya oke. Jadi ini adalah elasticitas harga terhadap permintaan. Gimana rumusnya? Nanti kita akan bisa tahu ya, pengertian ini dari rumusnya. Ya, dari rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah, ya, tadi kalau mengacu pada ini, ini adalah seberapa besar perubahan dalam perubahan dalam perubahan key karena adanya perubahan harga sebesar sekian persen. Nah, karena ini pembagian, berarti ini kita asumsikan untuk setiap perubahan harga sebesar 1 persen, ya, jadi 1 persen ini perubahan harganya, nah ini berapa? Nah, tapi, kalau kita buat dalam persen kan, kita sebenarnya bisa buat lagi jadi gini. P sama dengan delta key per key per delta P per P. Benar nggak? Karena kan ini sebenarnya persentase kan? Ya, misalnya, apa namanya, sekarang seribu, kemudian naik jadi 1100, ya, 0,1 kan naiknya kan? 0,1 itu adalah sekian persen, ini juga seperti itu. Nah, ini juga bisa di-rerange jadi delta key per delta P dikali P per key. Nah, justru ini yang lebih banyak dipakai, ini rumusnya. Padahal pengertian, pengertian apa, istilahnya, ianya kan ini ya, persen perubahan P terhadap persen, eh, persen perubahan key untuk setiap persen perubahan P, gitu. Nah, apa, jadi, kalau yang tadi kita sebutin ini, 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 perubahan P, eh, seberapa, kalau P berubah 1 rupiah, itu menyebabkan key berubah, itu sebenarnya cuma hanya yang ini doang, ini, ininya doang, ya nggak, P berubah berapa rupiah, ya kan, key berubah berapa unit. Nah, tapi, perlu diingat, elastisitas itu bukan itu, tapi dalam bentuk persen perubahan, makanya, elastisitas itu, apa namanya, satuannya tuh, nggak ada satuan, ya, jadi persen perubahan terhadap persen perubahan, kayak indeks harga, gitu ya, juga kan nggak ada satuan, jadi dia, rasio, ya, nah, kemudian, yang berikutnya, ini adalah, kalau kita gambarkan ini, ya, dalam satu kursus, ini mungkin ada yang, ini sekali ya, ini ada yang kebuka, oke, ya, jadi kalau kita gambarkan dalam kurva diman, ya, seperti ini, ya, misalnya kurva dimannya, kayak gini lah ya, nempel, kurva diman, nah, yang perlu kita ketahui, adalah bahwa, elastisitas di tiap titik, kurva diman, itu beda-beda, ya, elastisitas di setiap titik, kurva diman, itu beda-beda, nah, sekarang coba ya, kita lihat di sini, kita misalnya introduce, titik, A, titik, B, sama titik C, ya, titik A, titik B, sama titik C, nah, kira-kira, di titik A, elastisitasnya, dibanding titik B, gimana? dengan rumus ini, dengan rumus ini, nah, pertama, yang harus kita lihat adalah, di sepanjang ini, di sepanjang ini, kurva ini, nilai ini sama nggak? Beda, nilai ini, oh, nilai elastisitasnya beda, betul, tapi nilai ininya nih, delta K per delta P-nya sama nggak? Nilai delta K per delta P-nya sama nggak? sama, 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 ada yang bilang sama, coba, nih, ingat, ini tuh apa? slope, slope, slope-nya tuh apa sih? slope-nya apa? apa-apa? ii, per X, paper key, slope itu bukan paper key, slope-nya bukan paper key, turunan, turunan, ya, tapi maksudnya, yang lebih operasional buat ini apa sih? nih, slope nih, delta P sama delta P-nya, delta P per delta K, nah, tapi kan ini kebalik ya, ya kan, kebalik kan, tapi sebenarnya, ketika dibalik pun sebenarnya konstan, jadi sepanjang garis ini, ya, slope kan memang delta P per delta key, which is konstan di sepanjang garis ini, berarti sebenarnya seper delta P per delta key, ini kan sebenarnya seper delta P per delta key kan, dibalik ya, itu juga konstan, jadi yang ini tuh, ini konstan, sepanjang, kurva, ya gak? Kurva D, ya kan? nih, konstan nih, berarti apa? yang berubah kan yang komponen kedua, ya gak? nih, berubah kan? nah, coba kita lihat, di titik A, ini P-nya dibanding K-nya gimana? P-nya lebih besar di ini K, dibandingkan di sini kan, jadi, P, K di A, ya, itu lebih besar daripada, P per K di, C, di C, ya kan? hasilnya apa jadinya? Elastisitas di A, itu gimana? Kalau nilainya ini lebih besar? Lebih elastis. Lebih besar nilainya kan ya, lebih besar. Jadi, semakin ke sini, semakin ke sini, nilai EDP-nya itu tuh, turun. dan ada satu titik, ada satu titik, dimana nilai EDP-nya itu sama dengan 1, di sini nih. Ya, kita asumsikan aja di sini ya, di B itu adalah titik dimana nilainya, EDP-nya itu sama dengan 1, ya. EDP sama dengan 1 tuh apa sih? Ini adalah titik dimana ketika, ya, jadi di B, elastisitas diman, dari price itu adalah 1, itu adalah titik dimana, kenaikan 1% P, itu akan menyebabkan kenaikan 1% Ki, gitu. Ya, titiknya nggak harus lol di tengah. Ya, tapi pokoknya, nah, berarti apa? Berarti di atas B, berapa nilainya? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Di bawah B, kurang dari satu. Kurang dari satu. Jadi ingat bahwa ini tuh sama nih ya, yang membedakan adalah ininya tadi, rasio antara ini. Jadi, nih, kalau mau lihat, gimana ya, ininya tuh, misalnya kita jualan roti, ya. Ini ketika kita tuh masih puluhan atau ratusan roti, ketika ini ketika jutaan roti, kita udah produksinya gitu ya, bayangin ya. Nah, kalau di sini, apa namanya, ketika di sini, itu kan kalau misalnya naik, 1%-nya ini, itu kan beda sama 1%-nya ini ya. 1%-nya. Jadi, di sini, seperti tadi saya bilang, kalau misalnya ratusan atau ratusan, itu naik 100, itu meter sekali, kalau 2 jutaan naik 100, itu 0,0 sekian gitu. Nah, ini nanti dibandingkan juga dengan prosen perubahan dalam P di sini, sama di sini juga. logikanya kira-kira kayak gitulah, untuk memahami elastifitas itu. Karena itu jadi sensitifitasnya beda-beda. Jadi, kalau di atas ini, itu nanti berbeda dengan kalau di bawah sini. Tapi kita tahu pasti sepanjang hurva ini, itu EDP-nya menurun. ini adalah tentang elastisitas, price elasticity of demand. Seberapa sensitif demand itu karena adanya perubahan harga. Nah, apa namanya, ini tadi perlu dibedakan antara elastisitas kurva dengan elastisitas demand. Kalau ini kan elastisitas kurva, ini elastisitas kurva. Kalau ini elastisitas demand. Nah, tapi elastisitas kurva itu kan mau pengaruhi elastisitas demand. Ya enggak? Karena apa? Sebagian komponennya itu adalah formula dari elastisitas demand. Jadi, kalau misalnya nanti kita mau analisis seberapa elastis, nanti berpengaruh juga bentuk kurva demand-nya. Karena kurva demand itu ada yang elastis. Ada yang inelastis. Ada yang perfectly elastis. Satu lagi apa? Perfectly inelastis. Jadi, begini. Nah, jadi, keseluruhan ini, nilai, ini kan slope ya. Slopnya itu nanti akan mempengaruhi nilai ini juga. karena dia bagian dari komponen ini. Artinya misalnya, apa namanya, kalau misalnya dia, katakanlah ini ya, elastisitasnya tuh, elastisitasnya apa namanya, kurva demand-nya elastis. maka nilai dari sini kan tinggi, ya enggak? Ini nilainya tinggi, kalau kurvanya elastis kayak gini. Tapi kalau ini elastis, nilainya rendah di sini. Jadi, tetap saja berpengaruh. Walaupun di setiap titik, dia tuh sama, ya enggak? Jadi, di tiap titik, slope-nya sama. Tapi, elastisitas di titik ini, di titik ini, di titik ini, tentu saja berbeda, karena tadi, ada komponen si P sama I. Jadi, itu cara membedakan antara elastis kurva dan elastisitas di mana. Nah, sekarang, apa namanya, kita akan bahas yang namanya income, elasticity of demand. Masih elastisitas demand juga, tapi yang berikutnya adalah income, saya enggak mau bahas yang income dulu dah. Nanti yang terakhir aja. Saya mau bahas ini dulu. Namanya cross price elasticity of demand. Nah, ini sama logikanya seperti yang tadi. Tapi, coba kita bedakan. Kalau tadi kan gini ya, E, D, P. Kita kasih tanda X. Nah, kalau yang ini, itu kita buat E, D, P, Y. Gitu kali ya. Supaya memudahkan. Jadi, dia itu, ini, apa namanya, price elasticity of demand ini, yang sebelumnya kita bahas, itu adalah demandnya barang X itu terhadap, eh, dari perubahan harga barang X. Kalau yang ini, dari perubahan harga barang barang Y. Atau enaknya gimana ya. Saya sih, terserah sih, nulis-nulisnya tuh gimana ya. Maksudnya gak harus, gak harus ini. Bisa juga ya, modelnya kayak gini. Atau gini ya, gimana si X terhadap ini, bisa juga. Tapi kita, ini nah, apa yang pasti ada, ada diferensiasi antara si, barang satu sama barang lainnya. Nah, sekarang kita bahas ini. Gitu ya. Ini apa sih? Ya, sederhana aja. Ini adalah, kalau ada persen, perubahan, harga barang Y. Kan gitu ya. Dampaknya gimana sih, terhadap persen, perubahan, kuantitas, demand, ya, barang X. Gitu. Nah, sekarang gimana kita ininya, ini mungkin D-nya di atas kali ya, supaya sama. Tapi ya, nanti lihatnya di buku ya, gimana legend-legendnya ini, saya suka lupa. Nanti ini, sama seperti tadi ya, berarti ini adalah P-Y per, delta P-Y per P-Y, ini adalah Q-D X per Q-DX. Gini kan, ya. Nah, kalau kita mau ini lagi, jadi Q-DX per P-Y kali P-Y per gitu. Gitu. Jadi, ini adalah rumusnya, ya. yang pada umumnya, walaupun ya, pengertiannya, ini di sini. Pengertiannya tuh di sini. Gitu. Nah, nilainya gimana? Oh ya, satu nih. Ketika kita bahas ini, ini nilainya gimana sih? Nilai dari sini. Kita tahu, nilai dari si, apa namanya, delta Q per delta P, nilainya gimana? negatif. Negatif. Ini gimana nilainya nih? P itu gimana sih? Nilainya? Positif. 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 Gak mungkin lah harga negatif, coba ya. Maksudnya harga negatif ya. Nanti pelajari tuh, kenapa harganya negatif. Jadi, harga itu gak mungkin negatif. Ki, itu juga gak mungkin negatif. Paling-paling nol, kan gitu ya. Jadi, ini positif. Di sini nih. berarti nilai ini adalah negatif. Negatif. Nah, tapi kalau di sini, gimana nilainya? Ini. Ini. Substitusi atau komplementer? Oke. Kalau substitusi gimana? Tadi kita udah bahas ya, substitusi tuh kalau P naik, key X, key Y-nya itu turun, karena dia substitusi, key X-nya naik kan? Karena dia, ini barang substitusi. Ya. Substitusi, tapi kita lihat hubungan natalisa sama ini kan? Ya, positif kan? Nah, komplementer, sebaliknya. P naik, key Y-nya turun, tapi karena dia komplementer, ini, dia saling komplement, ya kan? Tapi yang mau kita lihat kan hubungan ini sama ini, dia negatif. Nah, berarti nanti kita bisa lakukan hal yang sama, ya kayak yang tadi. Tapi, apa, tergantung nilainya, dia akan positif untuk barang substitusi, dan dia akan negatif untuk barang komplementer. Ini untuk cross price elasticity of demand. Permisi, Bu, boleh nanya. Untuk cross price elasticity of demand, apakah bisa digambarkan dalam grafik? Nah, soalnya kan, bandingkannya kan dua barang gitu kan, dan apa, yang kuantitinya di mana di, ya itu, apa bisa digraphic atau gimana itu, Bu? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi, coba kita gambarkan dalam grafik. Berarti apa? Kalau dalam grafik, kita harus punya dua jenis barang kan, ya enggak? Iya. Itu, I, mungkin Y-nya dulu ya. Di sini, P, Y, sama di sini, Q, X, di sini, P, X, ya kan? Nah, ini tergantung nanti, apa namanya, bentuknya kayak gimana, ya katakanlah sama seperti ini. Pemicunya kan harga barang Y, ya. Misalnya harga barang Y-nya naik. Ya. Kemudian, Y-nya kan turun. Ya kan? Nah, kemudian ini, penurunan ini, katakanlah dia barang komplementer. kalau barang komplementer gimana? Misalnya, dia awalnya itu dimana nih? Awalnya itu misalnya di sini. Ya. Misalnya di sini. Ya. Ini key X, satu ya. Ini kan, key Y, ini key aksen. Nah, gimana gambarinnya? Dari sini ke sini, atau gimana? Ingat nggak? Kalau komplement, berarti dia turun, ini kan negatif, yang ini turun atau naik? Turun. Turun juga. Misalnya turun ke sini. Nah, jadi pertama, sebenarnya kita harus tahu sensitivitasnya si ini ya, seberapa sensitif ini dari kurva dimannya. kemudian dia juga, kadang nggak satu-satu. Misalnya gini loh, dia turun satu ton. Belum tentu turun satu ton juga, karena tergantung proporsi antara X sama Y. Jadi, bisa juga, tapi bisa jadi proporsional. Tapi, ini harus dilihat lagi, berapa nih ininya penurunannya. Nah, katakanlah di sini. Nah, gimana nih? Kurvanya gimana? Kalau ini kan dalam satu-satu ini nih, kurva, kalau ini gimana? Dia pindah dari sini ke sini nggak? Gitu. Dari A ke B gitu? Iya, Bu. Kalau dari A ke B itu tadi gimana? Kalau dia itu, berubahnya karena si harga barang X, kan gitu ya? Kalau sekarang kan bukan karena harga barang X. Jadi, dia itu bukan dari A ke B, tapi dari A ke, kayak di sini. Oh, karena di luar barang X ya? Harga barang X-nya tetap. Jadi, pemicu dia itu turun, itu dari si ini, ya kan? Si PY ini. PY naik. Gitu. Terus, KY-nya turun. Terus, karena dia konsumsinya harus ini, yaudah. Jadi, gitu. Ya, tentu saja, kita kan kalau dari sini, itu kan kita belum ngegabungin sama supply ya. Jadi, kita asumsikan, kita analisis di mana aja di sini gitu. Tapi maksudnya, kalau kita melihat Ceteris Paribus, itu kan kita asumsikan si PX-nya tetap. tapi ini tetap aja harus diinteraksiin dengan kurva supply masing-masing baik di sini, maupun di kurva A ini, maupun di kurva B. Tapi logikanya kayak gitu. Logikanya seperti itu. karena apa? Karena kalau dalam studi empiris, kita tuh sebenarnya, apapun yang terjadi di sini, maksudnya kan ini dari PY ke QY dulu, baru ke QX ya. Kalau dalam studi empiris yang menggunakan data, itu kita langsung dapat koefisiennya. Kita udah langsung dapat bagaimana dari si, tadi ini komplementer ya, dari si PY ke QX itu. Jadi kalau misalnya nanti kita punya persamaan ya, QY DX itu merupakan fungsi dari, ini kalau ekonometrik, dapet ekonometrik gak sih? Dapet. Iya, dapet. Dapet kan? Dalam ekonometrik tuh, misalnya, beta 0 ya kan, tambah beta 1, price X gitu kan, tambah beta 2, price Y, tambah beta 3, income, dan seterusnya nih, sampai nanti error gitu kan. Nah, ini nih, ini nih, nah, gitu. B3-nya, kalau misalnya ini dibuat dalam bentuk len, ini dibuat dalam bentuk len, itu nanti belajarlah di ekonometrik ya, ini sudah nilai elastisitas. Tapi ini dalam bentuk len, bukan dalam bentuk harganya rupiah. Kalau ini dalam bentuk rupiah, harganya ini dalam bentuk unit, jadinya tuh ini namanya slope. Tahu kan? Tadi slope nih. Ini slope nih, karena ini rupiah, ini unit. tapi kalau ini dalam bentuk len, ini dalam bentuk len, kalsiannya itu sudah mencerminkan elastisitas, yaitu apa? Persen perubahan ke persen perubahan. Persen perubahan si Y, harga Y ke persen perubahan ini. Tapi itu nanti bisa dibahas di ekonometrik. Ini kaitannya sama ini ya, sama mikro. kalau nanti mau tesis atau apa. Jadi biasanya kita, seberapa sensitif sih ini terhadap ini kan gitu ya, atau ini terhadap ini itu udah gak, udah embedded dalam itu, jadi dia langsung ke sini gitu. Gitu loh. Si koefisien itu langsung membahas dari sini ke sini. Gimana, jelas? Jadi, memang apa ya, kalau dalam prakteknya, dengan tools ekonometrika, bisa langsung ketemu gitu, Bu ya? Iya, bisa langsung ketemu. Dengan perubahan ini, kalau bentuknya tool len, itu 2 persen, tapi kalau, biasanya kalau emang maunya realistisitas, dibuat len, gitu. Tapi kalau dia dalam rupiah, dia unit, itu jatuhnya dapetnya slope. Karena kan slope itu, ini kan turunan ya, kan gini, beta 2 itu, itu kan sebenarnya apa sih? D, P, Y per D, Q, eh kebalik ya. Beta 2 itu adalah D, Q, D, Q, X, eh, oh D, Q, X, Q, P, E, Q, D, oh iya, D, Q, D, X, ya, per D, P, Y, kan gitu ya. Nah, ini, apa, dia itu, kalau misalnya, masih dalam bentuk rupiah, sama unit, ya kan, ini perubahan ini, jatuhnya kan ini, gitu ya, jatuhnya yang ini, tapi kalau ini udah dalam bentuk persen, eh, len, ini len, ini jatuhnya yang ini, gitu, si beta 2-nya, gitu. Ya, oke. Gimana? Sarih, saya, apa namanya, minum dulu, sebentar, satu menit. Oke. Oke. Mhm. 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 Terima kasih. Ya, software cukup nangkep sih, Bu. Cuman mungkin ada beberapa pertanyaan yang baru kejawab di ekonometrik nanti. Ya, betul. Kayak LEN tadi ya. Nanti baru di ekonometrik. Kurang jelas di LEN-nya itu aja, Pak. Nanti di ekonometrik. Logikanya kenapa LEN itu bisa jadi elastisitas gitu kan. Nanti akan jadi ekonometrik. Nah, kalau di pindik juga ada. Kayaknya di box atau di appendix ya, ngejelasin terkait ini. Jadi, strategi empiris istilahnya untuk menghitung elastisitas. Tapi nanti bisa dibaca di pindik itu. Silakan aja kalau mau mempelajari lebih lanjut. Oke, itu elastisitas ya. Sekarang kita akan bahas income. Ya, income. Kan tadi cross price ya. Sekarang income. Tapi logikanya, jadi gini loh, selama kita udah tahu apa namanya, price elasticity of demand ya. Segala macam elastisitas kita udah jago lah pasti gitu. Misalnya, ini kita mau bahas income elasticity of demand. Jadi, untuk selanjutnya ini akan lebih cepat nih. Income elasticity of demand itu, EI katakanlah ya, itu adalah apa berarti? Persen, perubahan apa? Pendapatan. Income. Ke persen perubahan. Dimensi. Misalnya, X. Yaudah, jadi ini adalah delta key DX per delta income. Aduh, udah. Inilah, kalau udah tahu yang tadi-tadi itu udah tinggal merem. Bikin ginian ya. Kemudian, nah ini juga nanti itu tadi nilainya positif atau negatif, berbeda untuk setiap barang kan. Kalau yang positif itu untuk barang nor. Nah, kalau ini untuk barang in prior. Gitu. Kenapa? Karena kalau ini pasti positif ya. Kalau yang ini kan positif nih. Income positif. Ini positif ya kan. Nah, di sininya tuh yang beda tuh. Yang membuat nilai si EI-nya tuh beda. Ya, gitu. Berikut. Sekarang, semua yang tadi tuh ada tiga jenis elastisitas itu demand. Nah, kita sekarang bahas yang supply. Tapi yang supply itu juga gampang selama kita udah tahu ya. Dan biasanya dibahas cuma satu, cuma price elasticity of supply. Jadi kalau untuk supply biasanya hanya price elasticity of supply. Gimana? Rumusnya. Katakanlah E, D. Bukan E, D ya. E, S ya. E, S, X. Misalnya. Gimana nih? Delta. Delta. Delta P. Delta P. Delta Q. Delta Q. Q, S. Ya nggak? X. Ya, jadi delta Q, S, X per delta P, X. P per Q, S, X. Ya, udah lah. Udah jago semua tuh. Ya. Itu aja sih paling. Nah, yang terakhir terkait elastisitas ini. Eh, terakhir nggak ya? Adalah tentang ini. Poin elasticity of demand. Ya, dan arc elasticity of demand. Jadi, bedanya sebenarnya ini aja sih ibaratnya ya. Kalau tadi nih, poin elasticity of demand itu di titik-titik ini nih. Di sini berapa? Di sini berapa? Kalau arc itu gini, antara ini sama ini tuh berapa? Itu aja bedanya. Gitu. Jadi, ketika menghitung... Apa ya? Ketika menghitung... Apa? Elastisitasnya ini, ini ada titik ini sama... Bahwa dia adalah perubah. Elastisitas di sepanjang titik ini sama ini. Oke, itu aja bedanya. Kemudian, apalagi ya. Oh ya, ini. Short run dan long run elasticity. Jadi, tapi ini mungkin kita lebih banyak bahas elastisitas kurva yang nanti juga pengaruh sama elastisitasnya ya. Jadi, short run versus long run elasticity. Idenya apa sih? Jadi, gini. Dalam kondisi short run, kadang berbeda elastisitasnya itu dengan kondisi long run. Katakanlah ini nih. Misalnya, bensin. Atau fuel ya. Ini ada key, ada pay. Nah, sekarang saya kasih hints aja. Ini ada yang lebih elastis dari yang lain. Ada short run-nya, ada long run-nya. Short run-nya, dalam short run pada umumnya logika aja. Lebih elastis short run atau long run untuk bensin? Kalau harganya naik ya. Long run. Long run. Long run. Tadi ada di short run juga. Kalau long run, kenapa? Dia lebih elastis di long run dibanding short run. Kalau yang saya tahu, karena bensin itu kayak salah satu kebutuhan mendasar mungkin untuk orang berbagian. Jadi, meskipun harganya naik karena orang-orang butuh bensin untuk pergian, jadi masih tetap berpegang ke bensin. Artinya kan gini, berarti kan short run-nya lebih inelastis, ya nggak? Inelastis, ya. Inelastis, long run-nya lebih elastis. Sebenarnya sih kalau udah disebut short run lebih inelastis, pasti long run-nya lebih elastis dibanding short run, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena inelastis ini merefleksikan bahwa orang itu susah berpindah. Ini mungkin kurva begininya susah ya. Kurang-kurang mencerminkan inelastisnya. Tapi inelastis itu kan kayak gini ya. Artinya apa? Kalau misalnya harganya naik nih, tinggi, dia tuh susah. apa namanya, key-nya itu turunnya dikit aja gitu ya. Key-nya turunnya dikit. Ini mungkin kurang bagus lah ininya. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi kondisi bahwa sulit mensubstitusi kan. Sulit mensubstitusi gitu. Jadi misalnya orang tuh kalau misalnya harga bensin naik banget, nggak mungkin besoknya bisa terbiasa untuk pakai ini, pakai apa namanya, kendaraan umum ya. Kendaraan umum. Jadi dia harus punya adjustment sendiri. Oke, nantilah kita mungkin seminggu sekali dulu pakai kereta. Misalnya gitu. Jadi seperti itu. Baru nanti full. Misalnya kalau dianggap emang harganya udah susah kok. Jadi nggak bisa nabung misalnya jadinya. Misalnya karena bensinnya harganya. Jadi demand di, apa namanya, short runnya itu lebih elastis daripada demand di long run. Seperti itu. Nah, ini ada bedanya. Misalnya kalau kita lihat mobil ya. Mobil nih. Sekarang nih mobil ya. Kajak mobil turun nih. Nih, no nih. Ada bedanya nggak? Susah ya lagi sekolah ya. Gajinya nggak full ya. Nah, jadi kalau begini ya. Misalnya ada long run. Ada yang lebih elastis, ada yang ini. Kalau mobil gimana? Ini mobil. Dalam short run, elastis. Apa ini elastis? Elastis. Harga mobil turun. Ya, dia elastis. Elastis. Ya, ini elastis. Kenapa? Karena kalau misalnya, tadi tuh harganya turun banget gitu kan. Dia beli mobil. Habis itu, di longan itu, ya dia harus di, ini kan. Ya, sekarang mungkin ganti mobil berapa ya. Ya, kalau mobil-mobil dulu ya. Orang-orang tua kita mungkin bisa 10 tahun gitu. Atau lebih. Sekarang tuh mungkin orang kayak 5 tahun udah ganti mobil ya. Karena juga ngeliat depresiasi mobil tersebut gitu. Jadi, apa namanya, dalam long run, itu lebih elastis karena harus di-replace. Nggak mau, harus di-replace. Oke, jadi seperti itu untuk long run dan short run. Oke, ada pertanyaan? Permisi, saya ada pertanyaan, Bu. Ya, agak ke atas sih tadi. Soal apa, elastisitas poin sama kurva. Nah, jujur saya itu agak bingung. Kalau apa, turun hitung elastisitas titik. Soalnya kan kalau di elastisitas kurva kan, deltanya kan kelihatan. Jadi, dari apa, nggesernya berapa. Nah, apa, kalau yang di titik itu kok bisa sama dengan slope. Nah, itu gimana, Bu, tadi? Oh, kalau yang arc elasticity itu kan bisa emang begini kan ya. Ya. Karena sebenarnya kan kalau dalam, istilahnya apa ya, kalau dalam turunan ya, itu kan ada yang sifatnya diskret seperti ini. Jadi, kita ini di posisinya di P sini, dengan P sini dikurangin ya kan. Ini kan sebenarnya sama dengan misalnya ini P1, P2, di sini Ki1, Ki2, kan gitu ya. Ini sebenarnya kan P1 minus P2, ini Ki1 minus P2, kan gitu ya. Ya. Nah, tapi ada juga yang modelnya misalnya kita punya KiD sama dengan apa, A minus BP, gitu kan. Kita ambil aja di sini, ya nih. Gitu. Ini kan kalau dalam turunan tuh D Ki per DP, kan? Iya. Jadi ini kan sebenarnya D, ya pokoknya D Ki per DP lah gitu ini. Si B itu, ya. Ini adalah D Ki per DP. DP. Jadi ini di satu titik kecil gitu. Jadi di satu titik kecil, apa namanya, inilah. Jadi kalau yang ini yang lebih, apa kalau untuk mengeksplisitkan bahwa kita mau, apa namanya, elastisitasnya tuh antara titik apa sama titik apa. gitu. Ada range ininya, apa istilahnya ada range titiknya ya, istilahnya kayak gitu ya. Iya. Ini ada, itu ada contoh ininya, kalau nggak salah ya dipindik. Ada contoh perhitungannya untuk untuk point dan arc elasticity. Nanti mungkin bisa dilihat ya contoh perhitungannya, bagaimana menghitung arc itu. Ya, arc elasticity gitu. Iya. Iya. Oke. Iya, oke. Mungkin cukup sih, Bu. Terima kasih. Iya. Oke. Nah. Catatan kita sudah banyak ya. Kalau di whiteboard ngapusnya pegel nih. Oke. Nah, kita masih ada berapa lama lagi nih ya. Nah ini nih, saya tuh mau ngejelasin satu hal yang, jadi ini kemarin masih ngejar, ngejar pertemuan satu ya. Nah, tapi ini ada masalah, jadi ceritanya tuh, saya besok itu, ada, apa namanya, untuk kegiatan penelitian, ada FGD gitu. Nah, terus saya bikin video ya. Bikin video. Nah, permasalahannya, videonya itu saya bikin untuk sesi tiga gitu. Jadi, tadinya saya mau ngejelasin sesi duanya di sini, tapi bisa jadi nggak selesai. Karena itu, saya sebenarnya ngutang, kalau misalnya sekarang saya jelasin hari ini, karena kalian susah nih, apa ngerti, yang udah saya rekod itu, kalau hari ini penjelasannya nggak selesai gitu. Bayang nggak maksudnya. Jadi, kita akan, kita akan sampai jam 11 ya, jadi kita masih punya waktu untuk ngejelasin, ngejelasin ini, tentang consumer, tapi kalau nggak selesai, ini saya harus bikin video yang membuat kalian itu ngerti untuk yang sesi yang udah saya rekod gitu. Jadi, saya pikir selesai sekarang ternyata nggak selesai. Jadi, habis ini, kita selesai jam 11, kemudian ingetin, saya harus bikin video sisanya, supaya nanti kalian bisa ngikutin recording untuk besok. Nah, ketika saya, nanti, kalau bisa sih, karena waktunya, ini ya, apa namanya, selesai juga. Nah, selesai itu, tolong dengerin di waktu kuliah juga. Jadi, kan memang waktu-waktu itu kosong ya, besok jam 9 sampai 11. Dengerin aja di waktu itu, kemudian, kalau ada pertanyaan, posting di grup WA. Posting di grup WA. Oke. Ya, sekarang kita akan bahas, ini. tentang consumer preference ya, consumer preference. Consumer preference. preference. Jadi, memahami consumer preference ini sangat penting. Kenapa? Karena, consumer itu kan diwakilnya oleh kurva demand. Di dalam kurva demand itu isinya macam-macam gitu. Jadi, kita tuh sejauh ini, ya, kurva demand, bonus sloping, kita juga tahu logikanya, tapi sebenarnya, kenapa kurva demand seperti itu, setiap titik kurva demand itu mencerminkan apa, itu sebenarnya ada logikanya di consumer behavior ini. Nah, kita mulai dari yang paling basic ya, terkait perilaku konsumen, teorinya tuh seperti apa. Jadi, consumer behavior itu punya, gini, ketika kita dibahas consumer behavior, ya, sorry, consumer, jadi teori konsumen, itu ada tiga bagian yang harus kita ketahui, yaitu preferensi konsumen, ada lagi budget constraint, yang ketiga adalah consumer choice. Istilahnya gini loh, ini wants-nya, ya, ini, apa namanya, constraint-nya, ini pilihannya akhirnya kayak gimana, ya, preferensi itu terkait utility dari konsumen, tapi kita punya constraint berupa income, kemudian akhirnya kita milih apa, gitulah logikanya, jadi dari sini ke sini. Jadi, consumer choice itu sebenarnya ini ditambah ini, ya, 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 nah, sekarang kita mulai dari si consumer preference ini yang pertama. Nah, pembahasan tentang consumer preference itu diawali oleh asumsi dasar tentang preference, ya, asumsi dasar tentang preference. jadi ceritanya gini, si mikro ini, teori mikro itu, itu kayak membuat asumsi tipikal orang, gitu. jadi orang itu pada umumnya kayak gini dah, gitu, walaupun nanti dalam teori mikro yang lebih lanjut, itu nanti ada ininya, ada, apa no, kritik terhadap itu, artinya ada improvement terhadap itu, dimana asumsi-asumsi ini, itu di pretelin satu-satulah gitu kira-kira. Nah, si asumsi dasar tentang preference ini, itu di, ada beberapa asumsi dasar yang membuat kita bisa ngatakan bahwa, apa namanya, perilaku konsumen itu rasional, ya, rasional, jadi rasionalitas konsumen itu didasarkan atas asumsi ini. Nah, makanya itu dalam teorinya nanti, perkembangannya ada namanya bounded rationality, dan lain-lain gitu, bahwa, ada berapa asumsi tentang rasionalitas konsumen ini yang, istilahnya apa ya, tidak, kompatibel ya, atau, jadi kita kayak ngegambarin manusia terlalu, terlalu apa ya, terlalu apa ya, terlalu tipikal, sehingga, ada beberapa yang tidak sesuai sama perilaku konsumen yang sebenarnya, gitu, ada elemen penting dalam perilaku konsumen, yang tidak tercapture oleh asumsi dasar ini. Nah, ini ada tiga, ya, tapi kalau belajar mikro lebih lanjut, ini asumsinya banyak gitu ya, tapi ini yang paling penting, yang pertama adalah completeness. Nah, completeness ini, mungkin saya tulisin dulu ya, selain completeness, ada namanya transitivity, transitivity, dan yang ketiga adalah more is better. ya, sekarang kita bahas dulu yang completeness. Kompleteness itu sebenarnya sederhana aja, ya, intinya preferensi konsumen itu komplit, artinya dia bisa meng-compare, dan meranking, ya, semua ini, apa namanya, semua pilihan dia, gitu, jadi, dia bisa, bisa membandingkan, dan meranking, ya, antar pilihan. Ya, jadi kalau misalnya, gini, ada barang, bisa jadi bukan hanya barang ya, tapi namanya market basket, ya, di sini kita dikenalkan dengan market basket, market basket itu maksudnya gini, sekeranjang, sekeranjang apa ya, konsumsi ya, jadi misalnya market basket A, ini contoh aja ya misalnya, ini ada tiga apel, sama dua mangga, gitu kan, market basket B, itu nanti ada satu mangga, sama empat apel, gitu loh, jadi, dia tuh komposisi barang, ya market basket itu adalah komposisi barang, jadi, sebenarnya bisa juga barang, tapi bisa juga komposisi barang, seperti ini, karena kan misalnya gini ya, dalam hidup itu kita bisa misalnya gini, sama-sama nih ya, rumah tangga A, sama rumah tangga B, ya kan, income-nya sama nih, tapi rumah tangga A itu, itu lebih, apa, misalnya porsi, katakanlah porsi jalan-jalannya, itu bisa setengah gajinya tuh buat jalan-jalan, gitu, tapi rumah tangga B misalnya, setengahnya itu buat, dia jalan-jalannya 10% aja, itu setengahnya buat, entah investasi, ya, atau misalnya, buat makan, misalnya gitu ya, jadi dia, atau vitamin, atau apa gitu ya, atau olahraga, beli segala macam, jadi, apa namanya, orang tuh, ketika satu punya anggaran tertentu, tuh dia bisa, punya strategi yang berbeda, dalam komposisi barang, ya, biasanya, kita bandingkannya, ini contoh sederhana aja, food sama cloud, gitu ya, food sama cloud, jadi ada yang misalnya, komposisinya, pokoknya foodnya, lebih banyak daripada cloud, ada yang cloudnya, lebih banyak daripada food, buat sederhananya, jadi, lebih ke market basket, nah, jadi misalnya, pilihan A, ya, komposisi, ini nih, market basket A, misalnya, kita bisa, buat, dia lebih disukai, daripada B, ya, biasanya, biasanya suka, nulisnya gini nih, kalau di buku-buku mikro ya, ini lebih disukai, kalau A, lebih banyak dari, A lebih besar daripada B, itu lebih banyak, kalau ini lebih banyak, kalau ini tuh, biasanya tanda untuk, lebih disukai, gitu, lebih disukai, nah, jadi, katanya dalam completeness itu, kita tuh selalu bisa membandingkan, ya, dan meranking, jadi misalnya gini, kita selalu, jadi, nggak ada tuh istilah, orang tuh bingung, yang mana ya, aduh pusing, gitu ya, yang ada, kita bisa katakan, A itu adalah, indiferen dengan B, tapi kita yakin, bilang, sama aja, gitu ya, jadi, bukannya, wah, pusing-pusing gitu, nggak, atau kita bisa dengan yakin, menyatakan bahwa, B lebih disukai, daripada A, gitu, nah, tapi kan ini, kalau contoh, dua, gitu kan, tapi sebenarnya kan, pilihan market basket kita, banyak banget, jadi, katakanlah, kita punya A, punya B, punya C, ya, kita selalu harus bisa meranking, gitu loh, mana di antara ini, yang lebih disukai, atau bisa jadi, A lebih disukai dari ini, tapi B-nya sama dengan C, gitu, intinya kita harus bisa memposisikan, setiap market basket itu, seperti apa, ya, nggak kayak orang, mungkin, apa ya, biasanya kalau ibu-ibu, misalnya, hari ini pakai pakaian apa, bingung-bingung, gitu kan, jadi selalu harus bisa, gitu ya, apa namanya, secara rasional, itu membandingkan, mana yang lebih disukai, itu completeness, ya, jadi pilihannya, yang mana nih, yang lebih disukai, atau kita bisa menyatakan sama, gitu ya, dan di ranking, permasalahan kan, kalau ranking ini, ya mungkin tiga bisa lah, tapi kalau misalnya, pilihannya A sampai Z, gimana, nah ini yang kadang-kadang, juga, apa namanya, completeness ini, ini, makanya ada dalam itu tuh, namanya heuristik ya, jadi sebenarnya, ketika kita mau ke supermarket, kita mau beli ini, beli ini, yang penting ini, totonya, pas, kita kekasir di kantong belanjaan, kita, wah, gitu ya, kok bisa banyak begini, eh, terus yang penting nggak kebeli, gitu kan, karena ada unsur heuristik, jadi kita kayak, yaudah, pasti lihat bungkusnya, gitu, atau nggak, wah, ketemu parfum wangi, gitu kan, jadi masuk makin, gitu, jadi itu juga, apa, jadi, salah satu diskusi ya, dalam mikro. Nah, yang berikutnya adalah transitivity, ya, transitivity itu terkait konsistensi, ya, konsistensi, ini konsistensi, antar pilihan, jadi kalau misalnya gini, A lebih disukai dari B, ya, B lebih disukai dari C, maka A itu pasti lebih disukai dari C, gitu, ya nggak, jadi harus bisa transitif, gitu ya, konsisten, gitu, sekarang misalnya gini, ada baju biru, terus kita bilang, lebih disukai dari yang merah, merah, lebih disukai dari yang hijau, terus pas kita bandingin, baju biru sama hijau, kita jadi bingung sendiri, ya sama aja, nah itu nggak transitif, ya, karena logikanya, kalau biru lebih disukai daripada merah, merah lebih disukai daripada hijau, harus kita dengan yakin, biru itu lebih disukai daripada hijau, gitu, nah, tapi bayangin, kita kan pilihan di dunia ini kan juga nggak banyak, gitu ya, bukan hanya biru, merah sama hijau aja, gitu, warna itu banyak, jenis barang banyak, model baju banyak, ya, makanya itu pusing lah kita ya, buat ini, nah, tapi ini asumsinya manusia itu bisa konsisten, seperti ini, ya, kemudian yang berikutnya adalah, more is better than less, ya, kita tambah nih dan less, jadi, kalau misalkan, tadi kita bicara ini ya, basketnya A, itu lebih banyak daripada basketnya B, isinya, ya, ibaratnya gini loh, di A itu tiga apel, sama dua mangga, sekarang di B itu dua apel, sama satu mangga, kan gitu ya, dia lebih banyak dari sisi barangnya, maka pasti A itu lebih disukai daripada B, gitu, jadi, apa, more is better itu, kita selalu ingin dalamnya itu, jumlahnya itu, dari sisi konsumsi, kalau dia memang market basket A lebih banyak daripada market basket B, pasti A lebih disukai, lebih banyak daripada B. Ya, misalnya, apa ya, ya, itulah, apa namanya, ini, apa namanya, penjelasannya. Nah, sekarang kita coba masuk ke, yang namanya, indifference curve, ya, indifference curve. indifference curve ini, itu bentuknya kayak gini, ini biasanya, kalau indifference curve ini, ada dua jenis barang, di sini ada food, di sini ada clothes, which is sebenarnya dalam hidup kita, kita nggak mungkin dua jenis barang ini, tapi nggak mungkin digambarkan dalam satu curve, curve-nya itu, misalnya tiga barang aja ya, kalau kita ini tiga barang kan tiga dimensi, kayak gini kan ya, misalnya food, clothes, sama misalnya apa, leisure, rekreasi, ya, gitu, tapi kalau banyak lagi gimana, kita mau mendekomposisi food, ini, terus misalnya masukin education, gitu, itu susah lagi tuh, apa namanya, nggak bisa dalam satu grafik, nah, kenapa grafik ya, karena kita ingin memodelkan sesuatu secara lebih simple, sehingga kita bisa lihat, gitu ya, apa kaitan antar ini jadi lebih jelas, gitu. Nah, indifference curve itu, bentuknya seperti ini, ya, indifference curve, ini matrikulasi dibahas kan, apa indifference curve? Belum nih, Bu. Oh, belum? Belum. Dimatrikulasi sampai supply demand ya? Iya, oke, 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 ya, ya, indifference curve, itu seperti kata-katanya, itu indiferen, ya, indiferen tuh apa sih artinya? Cuek. Apa? Cuek. Oh, itu ya, sebenarnya, kalau different apa different? Beda. Beda. Beda, indiferen tuh sama, ya, indiferen tuh sama, jadi, dia, indiferennya itu, itu menunjukkan sama, apanya yang sama, ya kan, itu pertanyaannya, apanya sih sebenarnya yang sama? Yang sama itu adalah tingkat utility-nya, ya, jadi sebenarnya, satu kurva indiferen curve ini, itu menggambarkan tingkat utility-nya yang sama. Di sini nih, misalnya ini IC1, sepanjang kurva ini tuh tingkat utility-nya sama. Lah, kenapa sepanjang kurva sama ya? Ini kita bisa artikan seperti ini. Ini kan, misalnya kita punya titik A di sini ya, kemudian ini ada titik B, ya, di A, gimana komposisi barang kita antara cloud sama food? Ini cloud nih, ya, ini food. Lebih banyak mana? Lebih banyak food. Lebih banyak food dari food. Betul. Jadi cloud-nya, lebih banyak dari food kan? Di B gimana? Cloud-nya? Lebih sedikit daripada food. Ya, ini salah nulis ya. Pokoknya udah cloud lah ya. Lebih sedikit daripada food. Ya enggak? Tapi, either di A atau B, kita mempunyai tingkat utility yang sama. Gitu. Atau kalau misalnya di C di sini, di mana keduanya seimbang, relatif seimbang, utility kita sama. Jadi, either kita banyakan cloud dibanding food, atau cloud-nya lebih sedikit dibanding food, atau ini selama ada komposisinya itu seperti ini, maka dia utility-nya itu sama. Gitu. Oke. Nah, jadi dia itu mencerminkan satu tingkat U tertentu. Utility. Nah, berarti apa? Berarti, kalau kita punya IC di sini, ya IC 2, utility-nya gimana dibanding IC 1? Lebih besar. Lebih besar ya, lebih besar. Jadi, utility di IC 2 lebih besar daripada utility di IC 1. Kenapa? Coba nih ya, lihat. Kita kan bisa buat, ini salah satu titik di IC 2 ya. Coba lihat nih. Mana yang lebih besar jumlahnya? Yang 2. Di sini, misalnya ini ada D ya. Di D itu apa sih yang lebih banyak dalam market basket dibanding di A? Kalau Tnya, kalau Tnya lebih banyak. Lebih banyak ya. Misalnya di B nih, dibandingkan sama di E. Apanya yang lebih banyak? Clothes. Clothes-nya lebih banyak. Clothes-nya lebih banyak. Ya kan? Kemudian, kalau di sini ada F, mananya lebih banyak dibanding C? Clothes sama foods-nya. Food semua-sumuh. Dan ini kan mengikuti more is better ya, nggak? Kalau misalnya, kita lebih punya barang, atau mengkonsumsi lebih banyak barang, maka utility-nya akan lebih tinggi gitu. More is better than less. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya semuanya itu ada satu atau dua-duanya lebih banyak, maka utility-nya itu lebih tinggi. Makanya di IC 2. Nah, IC ini, IC ini, itu unik. Unik untuk satu individu. Jadi, kalau IC saya sama IC kalian bisa beda gitu loh. Ya. Dan satu individu itu bisa dibuat dalam satu namanya IC map. Gitu loh. Nih. Jadi, kalau saya tuh, misalnya ini IC-nya saya ya, saya tuh bisa bisa digambarin IC-nya itu begini, gitu. Dimana semakin meningkat, itu utility saya tuh semakin, dan semakin menurun, utility saya tuh semakin menurun. Aduh, ini jelek deh pokoknya. Nah, apa namanya, ini adalah food, ini adalah cloud. Ya, ini yang namanya IC map. Jadi, sebenarnya IC map dalam kenyataannya tuh bisa sangat tipis gitu antara, ngerti gak, antara garis itu sangat tipis. Jadi, kayak arsiran gitu. Tapi sebenarnya dia kumpulan garis-garis yang setiap garis itu adalah satu utility tertentu. Ya. Nah, satu lagi, ini tuh gak boleh kayak gini nih. Nah, gak boleh. Ya, gak boleh kayak gini. Nanti kita akan bahas kenapa gak boleh, karena itu terkait dengan asumsi yang kita bahas sebelumnya. Ya. Oke. Ini udah jam 11, kebetulan saya juga ada rapat jam 11. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Sampai di sini. Bu, maaf, mau bertanya. Gimana? Saya mau, masih agak bingung gak sih, Bu. Berarti kalau misalnya yang point elasticity itu, itu memakai rumus yang elastisitas pertama itu ya, Bu. Kalau misalnya yang arc itu, kita makainya yang slope. Itu, Bu. Atau yang kasih, Bu. Oh, sama. Ya. Kalau elastisitas itu, rumusnya sama, kayak gini, cuma dalam ininya aja nih. Dalam dalam nentuin ininya nih. Ini nih, sorry. Dalam nentuin ininya yang salah. Tadi saya bilangnya dalam nentuin ini ya. Dalam nentuin ininya yang beda. Nih. Jadi kalau, jadi misalnya gini ya. Eh, ini jangan yang ini nih. Jadi, jadi gini ceritanya. Misalnya begini ya. Misalnya kita mau nentuin elastisitas di sini, ya kan. Itu kan, kalau dibandingkan sama kita menentuin elastisitas di sini sama di sini, itu kan ketika kita menentukan paper key-nya itu loh. Tadi saya bilangnya D paper key-nya ya. Itu, karena kalau D paper key-nya itu sama ya. Saya lupa. Jadi yang ininya tuh, di mana P-nya kan, kalau misalnya dari sini ke sini, ya kan. Kalau di titik ini kan paper key-nya jelas ya. Di sini sama di sini gitu ya. Ya nggak? Tapi kalau, ini paper key-nya di sini nih. Tapi kalau di sini, itu kan jadinya apa? Jadinya, tadi tolong di ini ya. Ini kalau nggak salah. Rata-rata bukan? Iya, rata-rata. Aduh, di yang delta-nya atau di sini-nya ya? Coba-coba ya. Kita lihat. Kita lihat ininya deh. Buku pindiknya deh. Itu ada di buku pindiknya. Saya lupa itu ya. Soalnya sebenarnya yang Ark itu, sekalian juga nih, saya penasaran juga nih. Nah, ini nih. Ini nih ya. Saya share ya. Yang ini, buku Ark ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan ya. Oke. Ini, Ark Elasticity nih. Dia kan, The elasticity calculated a range, over a range of price. Ya kan? Jadi ini, nah ini nih, emang di sini nih, kalau nggak salah nih. Jadi kalau, kita, gimana nih ya, kalau nggak salah di ini ya. For example, the average price Oh, iya, iya Oh, iya, iya, benar Rather than choose either initial or the final price We can use the two P bar for quantity demanded Ya, benar-benar Jadi, benar yang tadi itu Jadi, ini itu adalah Sorry ya, jadi bukan di delta-nya Tapi ini adalah Kan kalau bar itu rata-rata ya Jadi, ini adalah P1 Misalnya, ini ada P1 ya Ini P2 P1 plus P2 bagi 2 Ini juga, ini kayak gitu Itu ya, untuk art Kalau yang poin, itu di sini Gitu Jelas? Terima kasih, Bu Oke, sama-sama Sekarang belum selesai Selamat siang semuanya Siang, Bu Selamat siang semuanya Selamat siang semuanya Selamat siang semuanya